Ya, mohon maaf pas mulai, pas berisik ada truk lagi ngebersihin Kayaknya ada lawnmower apa-apa Biar cepat saya serahkan saja langsung ke Mbak Anita Salah satu teman dari Konde Untuk pemimpin panel ini, silahkan Mbak Anita Baik, terima kasih Mas Farid Selamat malam kawan-kawan semuanya Selamat datang di panel AI dan Perspektif Perempuan Panel ini diinisiasi oleh Konde dan Let's Talk Pada malam hari ini akan ada Semula kita ada empat panelis Tetapi Mbak Dita Caturani itu sedang sakit Jadi tidak bisa hadir Ada empat panelis yang akan memaparkan materinya terkait topik kita pada malam hari ini Ada Mbak Saras Dewi, dosen filsafat Fakultas Universitas Indonesia Yang nanti akan membahas tentang AI dan dalam perdebatan AI dalam feminisme gitu ya Mbak Wacana AI dari perspektif feminis Oke, kalau kita bicara tentang AI atau kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan Ini jadi tema yang menarik yang akhir-akhir ini banyak dibahas gitu ya Dalam perspektif feminis ini juga menjadi isu yang mengundang perdebatan juga gitu ya Bagaimana ini bisa, apakah bisa mempermudah membantu kita perempuan gitu ya Dalam kehidupan sehari-hari atau dalam menganalisis persoalan-persoalan yang kita hadapi Ataukah justru ini menimbulkan persoalan-persoalan baru Dalam sesi ini, masing-masing panelis akan mempunyai waktu 15 menit untuk menyampaikan paparanya Nanti 3 menit sebelum waktunya selesai, saya akan mengingatkan Lalu nanti kepada para peserta, kami juga mengundang untuk memberikan tanggapan Pertanyaan bisa disampaikan lewat Q&A ya Di bagian bawahnya sih ada Q&A, seperti itu Baik, untuk sesi awal saya beri kesempatan kepada Mbak Yayas Untuk menyampaikan paparanya 15 menit ke depannya Mbak Ya Oke Mbak Anita, terima kasih Selamat malam semuanya, senang bisa berada di sini Mbak Anita, aku nggak bisa share screen ya Hanya host saja ya, apa aku boleh share screen juga Oke, aku bisa Oh baik, silahkan Mbak Terima kasih, Mas Farid Oke, aku share screen Mas Farid, satu saya yang akan bantu ya Saya bisa Mbak, Sarah sudah jadi co-host Mbak Oke Tapi ini Ini pakai screen aku Sebenarnya ada yang bentuk PPTX Karena aku baru ada fotonya Tapi nggak apa-apa nanti aku bisa share ulang fotonya Baik, terima kasih, selamat malam teman-teman semuanya Terima kasih atas kesempatan ini, kali kedua ikutan urun rembuknya Katlinik Conference Suatu inisiatif yang keren banget Selalu senang diundang dan selalu senang bisa diskusi sama teman-teman Nanti mudah-mudahan setelah presentasi bisa ada diskusi, komentar, kritik Atau pertanyaan yang kita bisa dalami bersama-sama Nah Saya juga ingin Mendoakan Kesembuhan dari Mbak Dita Caturani Sebenarnya Mbak Dita dengan Purple Code-nya itu Salah satu komunitas yang sangat penting Di Indonesia saat ini yang aktif Melakukan kampanye-kampanye Literasi digital dan juga Literasi digital yang Mengarah pada kesetaraan dan keadilan Jadi mudah-mudahan Mbak Dita Cipulka Sebuh Hari ini saya kebagian Membahas tentang bagaimana AI dan juga perdebatannya di dalam feminisme Karena waktu saya sempit saya langsung aja Di daftar isi ini saya ingin bercerita Sebenarnya Tentu latar belakangnya Nanti mungkin Mbak Ika akan Banyak juga bicara soal misinformasi-disinformasi Tetapi saya ingin bercerita sedikit nanti latar belakang Tentang AI dan disrupsi sosial yang terjadi Tetapi juga saya ingin menghadirkan Perdebatan dari para feminis Yang satu Perspektif lensa feminis melihat disrupsi tersebut Kecerdasan artifisial dan berbagai permasalahan yang muncul Seperti yang disebut sebagai disrupsi Ada aspek negatif dan juga ada positifnya Tetapi bagaimana lensa feminis melihatnya Saya ingin menghadirkan beberapa pemikiran Dari tokoh-tokoh feminis yang muda Dan khusus sekali risetnya di Riset multidisipliner Terkait dengan AI Kemudian juga setelah itu Di satu sisi ada pandangan Yang cenderung meragukan dan skeptik kepada AI Tapi juga ada para pemikir yang menganggap Bahwa khususnya yang cenderung bersandar Ke arah post-humanisme Nanti saya ngobrol sedikit tentang trans-humanisme Ini masuk ke dalam tajuk glitch Dan hipertekstualitasnya Tentang filosofi glitch Bagaimana AI dimanfaatkan untuk upaya kestaraan Nanti ada beberapa renungan atau simpulan dari saya Nah sebagai latar belakang tentu Jika kita menilik apa itu kecerdasan artifisial Atau artificial intelligence Atau disingkat dengan AI Atau AI Merupakan suatu terobosan teknologis Ilmu komputer Yang ruang lingkupnya itu Penciptaan mesin yang dapat melakukan Atau dapat Membantu manusia Dengan tugas-tugas seperti pemahaman bahasa Ada pengenalan suara Pembelajaran Dan juga pemecahan masalah AI dalam hal ini adalah Simulasi Atau bagaimana Menggunakan Kecerdasan Baik itu dari manusia Atau melihat Kecerdasan makhluk hidup yang lain Itu ditiru Ada peniruan terhadap kecerdasan itu Lalu diterjemahkan ke dalam Kodifikasi algoritma Sehingga Tercipalah model-model Yang memang dirancang Untuk meniru Baik itu cara berpikir Maupun bertindak itu kayak Karena ada AI Yang tidak saja Bahasa ya Tidak saja Memproses bahasa Tetapi Juga teknologi Transportasi Kemudian Yang Tindakannya Atau Eksekusi Tugasnya Meniru Cara manusia Agar Mesin itu dapat mencapai Titik optimal Dan efisien Jadi ini Sedikit saja istilah Yang bisa saya Rangkum Tentang apa itu AI Nah Paling tidak Dari Saya menggunakan Perspektif Delusian Di sini Gilles Delus Tentang Bagaimana memahami AI Secara Skizoanalitik Jadi saya buat Bagannya Kecerdasan Artifisial itu Sedemikian Mengikat Dan berkelindan Dengan kehidupan Sosial kita Mungkin yang Sebagian Sebagian Yang paling besar Dilakukan Tapi tidak begitu Disadari adalah Bagaimana AI digunakan Untuk membaca Kecenderungan-kecenderungan Kita Di saat Menggunakan Platform-platform Di media sosial itu Meski Diluar daripada itu Sudah banyak Sekali Bagaimana AI Ada di ruang Pengawasan Dia ada di ruang Pengawasan kita Ada di ruang-ruang Pelacakan Pendataan AI hadir Di sana Digunakan Tetapi juga Dari Pengertian Ekonomi Ruang lingkup Ekonomi Dan juga Pekerjaan Dari aspek Pekerjaan Dan Penciptaan Pekerjaan Dan juga Ekonomi AI juga Di satu sisi Membuat Suatu Kemungkinan Wahana Kerja yang Baru Tetapi Di satu sisi Juga banyak sekali Pekerjaan Yang Menjadi Dirong-rong Atau terancam Dengan hadirnya AI Jadi ada Ekonomi Dalam pengertian Ekonomi Kita itu Sekarang Serba Digital Dan kemudian Mengandalkan Juga AI Untuk Membaca Antar muka Yang paling Dibutuhkan Atau paling Dibutuhkan Atau diinginkan Oleh Pengguna Tetapi juga Ada hal-hal Yang cukup Tadi ya Mengenai Pengawasan Kemudian Pelacakan Itu aspek-aspek Yang agak Distopik Tentang AI Tetapi Juga Soal-soal Pengambil Keputusan Yang Menurut Saya Misalnya Soal Perekrutan Kemudian Soal Perekrutan Di universitas Di dalam Pekerjaan Karena korporasi Untuk Menyortir Ribuan Itu ternyata Banyak sekali Yang sudah Menggunakan AI Tentunya Ini jadi Suatu Problem Tersendiri Karena Bagaimanakah Bagaimanakah Cara Atau Bahasa Yang digunakan Yang Pasti Memiliki Problem Bias Misalnya Jadi Itu Hal-hal Yang Sangat Sangat Berkelindan Di keseharian Kita Begitu Juga Dengan Interaksi Sosial Maksudnya AI Mempengaruhi Bagaimana Interaksi Sosial Kita Hari-hari Ini Paling Tidak Saya Mengambil Salah Satu Dari Salah Satu Bukunya Madu Bita Murgia Seorang Peneliti Dan Jurnalis Dan Menulis Karyanya Berjudul Code Dependent Living in the Shadow Jadi Ada Subjudulnya Living in the Shadow Code Dependent Dan Hidup Di Bawah Bayang-bayang AI Ketergantungan Terhadap Kode Dan Hidup Di Bawah Bayang-bayang AI Jadi Apa Yang Ia Sampaikan Di Dalam Buku Ini Yang Buku Sangat Elegan Argumentasinya Disampaikan Secara Naratif Yang Sangat Baik Berdasarkan Wawancara Yang Dia Lakukan Dari Afrika Sampai Dari Benua Afrika Sampai Benua Eropa Yang Berbicara Mengenai Kekhawatiran Orang-orang Tentang AI Paling Tidak Karena Itu Bukunya Kebal Sekali Saya Membuat Beberapa Poin-poin Penting Yang Diangkat Oleh Madunita Murgia Khususnya Ia Membahas Tentang Tubuh Yang Kedua Ia Membahas Soal Kebebasan Ketiga Mengenai Pekerjaan Keempat Mengenai Identitas Dan Masyarakat Nah Apa yang Dibahas oleh Atau apa yang Dikhawatirkan oleh Madunita Murgia Buku itu Berawal dari Suatu Renungan Tentang Cookie Sengaja Tentang Cookie Seberapakah Kita Ingin Berbagi Kan Kalau Kita Masuk Apakah Kamu Menerima Tentang Cookie Terus Kita Tinggal Accept I Accept Padahal Konsekuensi Di balik Itu Ternyata Banyak Dan Panjang Urusannya Dengan Data Pribadi Kita Itulah Realisasi Pertama Murgia Ketika Ia Melihat Bagaimana Bahayanya Bahayanya Dikompromikannya Data Pribadi Pengguna Tetapi Apa Yang Paling Bagi Seorang Feminis Apa Yang Paling Mengerikan Di dalam Analisis Dan Wawancara Yang Ia Lakukan Secara Mendalam Kepada Para Korbannya Adalah Misalnya Bagaimana Mereka Yang Terkena Kekerasan Seksual Khususnya Yang Menggunakan Virtualitas Daripada Deepfake Jadi Deepfake Itu Adalah Suatu Teknologi Dimana AI Mampu Sedemikian Rupa Meniru Wajah Seseorang Untuk Melakukan Adegan Adegan Tertentu Jadi Ini Pornografi Deepfake Adalah Manipulasi Tubuh Dan Wajah Yang Menggunakan AI Dan Mbak Bung Dan Bapak Ibu Disini Kalau Pergi ke Internat Itu Gampang Sali Untuk Mengunduh Aplikasinya Jadi Teknologi Yang Sangat Mudah Diakses Dan Tersedia Bagi Siapapun Sementara Itu Kehatiran Dari Madungi Tamurgia Adalah Belum Semuanya Bahkan Kalaupun Ada Aturan Hukum Sistem Hukum Yang Berbicara Tentang Kekerasan Seksual Menggunakan Dirana Digital Atau Menggunakan AI Tidak Semua Ada Penegakan Yang Kuat Bahkan Belum Ada Sistem Hukum Di Sebagian Besar Data Pribadi Di Dunia Ini Itu Belum Dianggap Sebagai Suatu Yang Penting Sehingga Apa Yang Dirasakan Oleh Para Korbannya Misalnya Murgia Murgia Memawancarai Seseorang Yang Kemudian Foto Dan Videonya Itu Digunakan Dijual Dijual Yang Kemudian Dia Melakukan Klarifikasi Kepada Banyak Pihak Bahwa Itu Bukan Sama Sekali Wajahnya Bukan Sama Sekali Tubuhnya Yang Tidak Bisa Dilakukan Apapun Tidak Bisa Ada Tidak Bisa Ada Sangsi Hukum Dan Hukum Itu Masih Lemah Dan Menganggap Bahwa Ya Itu Bukan Kamu Juga Jadi Gimana Cara Menghukumnya Meskipun Jelas Itu Mengambil Data Data Pribadi Video Palsu Itu Jelas Mengambil Data Pribadi Seseorang Jadi Ini Juga Hal Hal Yang Sangat Dihawatirkan Oleh Para Feminis Selain Itu Tentu Tadi Saya Sudah Menyinggung Tentang Bias Data Bagaimana Algoritma AI Tidak Mencerminkan Keanekaragaman Populasi Atau Cenderung Hanya Didominasi Sekelompok Orang tertentu Misalnya Laki-laki Kulit putih Di dalam Misalnya Memprioritaskan Sesuatu Hal Jadi Kadang Karena Datanya Didominasi Oleh Orang kulit putih Laki-laki Sehingga Banyak Sekali Justru Banyak Saling Membuat Prasangka Dalam Data Tersebut Nanti Saya Ngobrol Sedikit Lagi Tentang Bias Data Lalu Satu Hal Lagi Yang Disebut Oleh Murgia Adalah Tentang Data Kolonialisme Sebenarnya Di dalam Data Kolonialisme Ini Dia Mengutip Salah Satu Filsuf Afrika Yang Bernama Acil Membe Tentang Nekro 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 Ini Apa Sih Bagaimana Policy Daripada AI Dalam Praktiknya Dalam Contoh-contoh Wawancara Yang Dia Lakukan Banyak Sekali Orang-orang Yang Dirugikan Dengan Pola Pengawasan Yang Amat Ketat Jadi Pengawasan Yang Berlebih Ini Yang Juga Dikhawatirkan Oleh Murgia Nah Hal Yang Lain Tadi Seperti Saya Sampaikan Karena Ada Bias Data Sehingga Data Kelompok Rentan Itu Sering Kali Tidak Tampil Keberagaman Itu Tidak Tampil Sehingga Apa yang Terjadi Semakin Menyingkirkan Kelompok Masyarakat Yang Memang Sudah Terpinggirkan Dan Algoritma Penyortiran Ini Ada Satu Cerita The Machine Stops Yang Saya Banyak Diangkat Juga Oleh Murgia Nanti Kalau Teman-teman Berkenan Membaca Cerita pendek Ini Bicara Tentang Bagaimana Ibu Seorang Ibu Dan Anak Bisa Terlepas Dari Kungkungan Teknologi Yang Mengatur Semua Relasi Mereka Jadi Untuk Relasi Mereka Itu Semuanya Harus Melalui Mesin Lalu Suatu Ketika Mesin Itu Berhenti Dan Mereka Memulai Lagi Bagaimana Caranya Membina Relasi Yang Baru Langsung Antara Ibu Dan Anak Oke Lalu Yang Terakhirnya Aspek Terakhirnya Saya Cepat Aja Bagaimana Para Feminis Yang Berpendapat Bahwa AI Itu Suatu Peluang Misalnya Tulisan Dari Manifesto Dari Legacy Russell Yang Menyebutkan Tentang Feminisme Glitch Glitch Itu Suatu Kesalahan Seringkali Dipandang Sebagai Kesalahan Tapi Sebenarnya Di balik Itu Di dalam Tekno Kultur Justru Disrupsi Disrupsi Itulah Yang Dibutuhkan Agar Kita Bisa Meretas Sistem Yang Ada Misalnya Salah Satu Contohnya Karya Oleh Murshin Alahyari Seorang Seniman Yang Membuat Karya Ini Moon Face Dengan AI Menggambarkan Bagaimana Mulanya Di dalam Literatur Tuna Persia Moon Face Itu Untuk Menggambarkan Kecantikan Seseorang Tanpa Membedakan Gender Tapi Seiring Dengan Konservatisme Yang Menghadirkan Kembali Arsip Yang Hilang Tersebut Legacy Rasul Mengatakan Melalui Yang Digital Kita Menciptakan Dunia Baru Dan Berani Memodifikasi Dunia Kita Sendiri Melalui Yang Digital Tubuh Dalam Glitch Menemukan Asal Usulnya Seperti Hal Yang Dilakukan Oleh Morish Alahyari Kita Membayangkan Seedy Plan Juga Membayangkan Bahwa Zeros And Ones Adalah Cara Kita Cara Berbahasa Kita Yang Sebenarnya Memungkinkan Kita Melakukan Apa Yang Disebut Sebagai Hiperteks Menjalin Kembali Mengkonfigurasi Kembali Dan Membentuk Kembali Kelindan Dengan Tekst Yang Lain Yang Sebenarnya Menjalin Menjahit Menjarit Itu Adalah Praktik Yang Sangat Feminis Jadi Seedy Plan Juga Mengatakan Itu Jadi Kita Disediakan Dua Sudut Pandang Yang Menurut Saya Dua-duanya Itu Sama-sama Penting Bahwa Ada Aspek-aspek Keluang Dan Kans Yang Mungkin Kita Upayakan Untuk Menciptakan Kestaraan Melalui AI Tetapi Di satu Sisi Juga AI Dan Ketidaktahuan Kita Kegagapan Kita Dengan AI Itu Suatu Fakta Yang Nyata Menurut Saya Ini Dua Perdebatan Ini Dengan Contoh-contoh Filsuf Yang Tengah Berkontestasi Dengan Argumennya Adalah Diskusi Yang Penting Supaya Kita Bisa Mengetahui Dan Melakukan Pendekatan Yang Skeptis Tapi Juga Kritis Terhadap AI Baik Terima Kasih Baik Terima Kasih Banyak Menarik Sekali Menarik Menarik Sekali Bahwa Ada Kemungkinan Kemungkinan Baru Yang Ditawarkan Yang Bisa Jadi Upaya Untuk Melakukan Disrupsi Terhadap Kemapanan Struktur Tetapi Juga Ada Poin-poin Penting Yang Menjadi Catatan Terkait Bias Terkait Persoalan Algoritma AI Juga Yang Bisa Semakin Mempertajam Ketidakadilan Bagi Kelompok Rentam Nah Lalu Bagaimana Kemudian Dalam Dalam Kajian Jurnalisme Kita Akan Mendengarkan Paparan Dari Mbak Ika Waktunya Sama 15 Menit Nanti 3 Menit Sebelumnya Saya Akan Mengingatkan Saya Persilahkan Mbak Ika Ya Terima Kasih Mbak Salam Kenal Untuk Kawan-kawan Terima Kasih Juga Untuk Mbak Yayas Yang Tadi Sudah Memberikan Konteks Mengenai Bagaimana AI Semakin Mempertajam Bias Kemudian Ketidaksetaraan Dan sebagainya Yang nanti Kita akan Ngelihat Dalam dunia Jurnalisme Hal itu Juga Terjadi Jadi Dunia media Jurnalisme Kita Itu Selalu Terdampak Dari Perkembangan Teknologi Dan itu Sudah Dimulai Sejak Ketika Penemuan Mesin Cetak Kemudian Radio Televisi Kemudian Internet Dan yang terbaru Adalah AI Dan bagaimana Kemudian AI Menambah Disrupsi Digital Dan juga Dampak Terhadap Jurnalisme Itu Sendiri Sepertinya Saya perlu Dibantu Saja Untuk Saya Screen Ya Baik Mbak Belum Muncul Ya Mas Farid Terima Belum berhasil muncul ya. Maaf ini karena saya agak kesulitan untuk mengunggah juga. Oh oke, udah muncul ya. Langsung next aja. Saya semoga bisa sedikit lebih cepat. Oke, ada tiga hal yang perlu kita lihat ketika berbicara tentang dampak AI ya, penggunaan dan juga dampak maupun resikonya, pertama kita perlu melihat lebih dalam sebenarnya apa sih motivasi dari organisasi media menggunakan teknologi AI saat ini. Dan ini bukan hanya dalam konteks Indonesia, tapi kita ingin melihat bagaimana tren global ya, yang tentunya ini juga nanti akan membicarakan bagaimana Indonesia mengadopsi dan resiko-resiko yang sudah terjadi. Kemudian yang kedua, kita perlu melihat dulu bagaimana AI sekarang itu digunakan dalam kerja-kerja jurnalistik, baik itu dalam aspek produksi, kemudian distribusi beritanya, baru setelah itu kita melihat potensi resiko yang terjadi. Next. Nah, seperti kebanyakan alasan-alasan industri media menggunakan teknologi digital, kita bisa melihat bahwa berdasarkan, ini salah satu riset yang dikerjakan sama Simon ya, yang terbaru juga sudah dipublikasikan, dia meneliti di tiga negara, Amerika Serikat, Inggris, tapi sebenarnya ini sebenarnya adalah praktek yang umum terjadi sekarang digunakan termasuk di Indonesia. Jadi ketika ditanya apa sih motivasi dari organisasi media untuk menggunakan teknologi AI, nah jawaban yang seragam adalah soal efisiensi. Nah kita melihat bagaimana logika industri media yang kapitalistik juga bekerja di sini ya, dengan mengharapkan bahwa teknologi AI itu bisa menekan biaya produksi atau lebih efisien, tapi bisa meningkatkan produktivitas mereka yang tidak bisa atau tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Tentunya dari efisiensi ini kemudian ada keuntungan finansial yang diharapkan dan model bisnis yang berkelanjutan. Kita melihat karena model bisnis media saat ini yang terkena disrupsi juga mengalami penurunan ya di banyak sektor, baik itu yang media tradisional maupun media online meskipun mencatat misalnya Page View Night dan sebagainya, tapi tren secara global terhadap bisnis itu turun gitu. Nah bagaimana kemudian dari industri media berharap bahwa teknologi AI ini bisa menyelamatkan model bisnis dan bisa merengguk keuntungan dari efisiensi yang diharapkan. Tapi nanti kita perlu menguji apakah alasan-alasan ini sebenarnya terjadi gitu ya dalam realitasnya ketika AI diadopsi dalam newsroom gitu. Nah memang perkembangan teknologi AI sekarang semakin canggih gitu ya dengan generatif AI yang kemudian ini diharapkan begitu dapat menggantikan peran-peran atau memperkuat di newsroom gitu. Kemudian ada tekanan pasar yang juga membuat bagaimana dari industri media untuk mengadopsi penggunaan AI, dinamika industri juga, tapi dengan adanya ketidakpastian terhadap masa depan jurnalisme itu sendiri dan model bisnis yang berkembang ini membuat bagaimana saling berlomba-lomba gitu ya teknologi AI digunakan sebagai inovasi di dalam newsroom. Lanjut. Nah yang kedua, kemudian kita melihat di area mana sebenarnya AI dalam jurnalisme itu digunakan. Nah setidaknya ada empat area bagaimana teknologi AI sekarang digunakan dalam jurnalisme kita. Satu, pada area akses dan observasi. Nah beberapa aplikasi yang dia berbasiskan AI ini digunakan gitu ya untuk monitoring informasi di media sosial menggunakan, umumnya menggunakan big data, kemudian dari sana bisa dianalisis trend informasi yang disukai audiens atau yang sekarang menjadi trading seperti apa. dan dari sana kemudian digunakan juga untuk menggali ide-ide baru dari informasi yang melimpah begitu di media sosial. Kemudian area kedua, ini seleksi dan filterisasi. Nah teknologi AI juga sekarang secara umum sudah digunakan gitu ya untuk proses fact-checking atau verifikasi. kemudian untuk mengumpulkan dan menganalisis data terstruktur ya atau otomatisasi gitu ya pada berita-berita yang menyangkut data keuangan atau olahraga termasuk juga digunakan untuk transkrip gitu atau menerjemahkan audio dan video karena jurnalis umumnya bekerja dengan mewawancarai begitu banyak narasumber dan itu menggunakan tools gitu ya untuk memudahkan transkrip maupun menerjemahkan dari bahasa asing ke Indonesia. Kemudian area ketiga itu pada penulisan dan editing sekarang sudah sangat umum ya penulisan draft atau artikel itu menggunakan teknologi AI seperti ChatGPT misalnya atau memformat ulang konten untuk online gitu ya jadi kalau kita melihat sekarang dari teks kemudian menjadi audio kemudian menjadi video itu adalah praktek yang sangat umum digunakan dalam jurnalisme termasuk juga untuk copy editing atau memberikan saran ya terkait apa sih yang atau judul seperti apa atau berita seperti apa yang itu ramah gitu untuk CEO-nya. Kemudian pada area publikasi dan distribusi ini juga digunakan beberapa teknologi AI ya untuk melakukan personalisasi dan rekomendasi kemudian paywall dinamis untuk mempelajari perilaku individu ya saat mengakses berita dan bagaimana peluang mereka untuk bisa berlangganan misalnya terhadap media itu. Kemudian untuk menganalisis audiens dan memoderasi konten. Nah ada beberapa contoh dari empat area tadi yang sudah dikerjakan ya di apa dalam newsroom Nah praktek jurnalis robot misalnya itu menjadi yang paling awal gitu ya di dalam newsroom kita misalnya di Los Angeles Times ini menjadi pionir pertama saat itu mereka menggunakan Quickbox ini untuk menjemput jurnalis robot mereka yang memproduksi berita-berita pendek terkait gempa gitu ya dan ini menggunakan sumber dari istilahnya BMKG di Los Angeles jadi begitu ada kejadian gempa nah si Quickbox ini akan menuliskan berita pendeknya hanya dalam waktu tiga menit dan itu bisa terpukul setelah dimoderasi atau disunting gitu ya oleh editor manusia gitu jadi ini praktek yang terjadi bagaimana di Indonesia nah praktek jurnalis robot ini pernah diinisiasi oleh berita agar idea yang sekarang berubah menjadi lokal data dia meluncurkan namanya robotorial saat itu khusus untuk menulis berita-berita sepak bola gitu nah siapa yang menang gitu ya kemenangannya berapa goal siapa yang kalah siapa yang mencetak goal dan sebagainya nah jurnalis robot ini hanya bekerja gitu ya dengan menggunakan data-data atau pola yang tetap gitu jadi hanya terbatas pada berita-berita yang basisnya dia datanya tetap nah seperti sepak bola itu kan sangat konstan tetap ya datanya siapa yang menang berapa goal dan sebagainya termasuk juga gempa dan sebagainya lanjut kemudian contoh lain penerapannya di AI nah ini adalah salah satu yang digunakan di fact-checking ya sekarang makin banyak tools yang bisa membantu jurnalis tadi Mbak Yaya sudah mengingatkan soal bagaimana penggunaan AI secara luas terutama generatif AI saat ini beresiko pada makin banyaknya deepfix gitu nah dan Indonesia sejak pemilu 2024 kita sudah melihat ya bagaimana deepfix itu memberikan dampak misalnya kalau teman-teman ingat video Soharto ya yang bisa bangkit lagi dari kuburnya dan digunakan oleh Partai Golkar begitu di selama masa kampanye kemarin kemudian ada video Jokowi misalnya berbahasa Mandarin ada bahasa Arab kemudian juga kita melihat bagaimana generatif AI yang basisnya gambar itu digunakan oleh Prabowo Gibran dengan kampanye GEMOI-nya nah ini salah satu tools yang juga dilusi oleh beberapa perusahaan untuk membantu jurnalis untuk mendeteksi apakah deepfix ini apakah ini deepfix atau enggak gitu ya tapi tools-tools ini tetap aja terbatas karena yang premium itu harus berbayar dan tidak semua newsroom memiliki kemampuan gitu untuk berlangganan tools-tools seperti ini jadi aspek pada newsroom besar dan newsroom kecil ini selalu ada gap gitu dan ini menjadi tantangan yang luar biasa tentunya terhadap newsroom lanjut kemudian contoh yang lain nah sekarang kalau teman-teman menyimak tv1.ai mereka sudah punya tiga presenter ini yang dicerit dari artificial intelligence ini jadi salah satu televisi pertama yang menggunakan presenter dari AI ini diluncurkan tv1 pada 21 April 2023 gitu nah kita lihat saat ini mereka memang menggunakan suara dari presenter aslinya kemudian dimasukkan ke avatar ini gitu ya ini tentu masih menimbulkan polemik terhadap resiko-resikonya di masa depan lanjut kemudian generatif AI lainnya yang digunakan secara umum oleh jurnalis Jatipiti tadi sudah saya sebutkan sedikit secara umum sekarang digunakan oleh jurnalis untuk menggali ide berita topik kemudian menerjemahkan atau mereview suatu topik yang panjang yang sementara jurnalis harus riset dengan cepat gitu ya nah itu biasanya menggunakan cat GPT kemudian membuat draft artikel menyusun ringkasan dari suatu informasi dan sebagainya nah ini salah satu transkrip wawancara ya dari audio ke teks ada beberapa tools juga dari teks ke speech gitu ya atau ke video gitu ini yang sudah paling umum terkenal membuat ilustrasi di Indonesia beberapa media pernah ya misalnya kayak Jakarta Post atau Mongabay membuat ilustrasi dari tool semacam jurni ini di Instagramnya kemudian apa potensi risiko dari penggunaan teknologi AI ini dalam jurnalisme tadi Mbak Yaya sudah mengingatkan tentang bias gitu ya terhadap teknologi AI ini terhadap masyarakat nah begitu juga isu ini membuka gitu ya ketika newsroom menggunakan AI karena isu tentang bias kemudian akurasi yang tidak selalu 100% kemudian karena teknologi AI ini tidak punya etika sementara jurnalisme itu harus berpegang teguh pada etika sehingga ini menunjukkan risiko-risiko yang butuh pengawasan lebih lanjut dan salah satu hal untuk meminimalkan ini artinya kita tidak bisa meninggalkan peran manusia gitu ya peran jurnalis manusia di dalamnya untuk meminimalkan hal-hal ini terjadi dan tentunya jurnalis harus mengetahui tentang isu-isu yang terjadi pada AI gitu untuk dalam proses untuk memverifikasi menyunting dan juga meneliti nah teknologi AI seperti tadi ya penggunaan avatar misalnya ini selalu berpotensi untuk memperluas deepfake ketika penggunaannya di Indonesia makin diperkenalkan secara luas juga gitu sementara selalu ada gap bahwa teknologi untuk mendeteksi deepfake tadi selain terbatas untuk negara-negara di selatan ini juga akses finansial untuk bisa mendapatkan teknologi pendeteksi itu tidak selalu murah gitu ya dan tidak semua newsroom ini mampu mengakses ataupun membelinya nah ketiga saat ini teknologi AI masih sebatas membantu kerja-kerja jurnalis iya gitu ya seperti tadi presenter kemudian pemeriksa fakta tapi di masa depan ini tetap membawa resiko pada pekerjaan tertentu seperti pada jurnalis permula yang biasanya dia menulis hard news atau berita-berita yang pendek seperti sepak bola seperti gempa tadi nah ke depan mereka adalah posisi yang begitu mudah untuk digantikan oleh teknologi AI kemudian copy editor presenter ke depan mungkin TV-TV tidak akan menggunakan presenter manusia lagi gitu ya tapi dengan AI kemudian ilustrator dan sebagainya nah ini memberikan dampak yang luar biasa pada akses terhadap pekerjaan dan sebagainya dan tentunya ini juga membuat resiko bahwa jurnalisme berkualitas tentu makin terancang gitu nah kemudian ketergantungan yang makin tinggi sebenarnya pada teknologi AI ini beresiko pada ketidakpastian biaya gitu dan akhirnya kontrol informasi itu tetap dipegang oleh perusahaan-perusahaan teknologi AI gitu dan ini tentunya akan menciptakan ketidakadilan informasi lagi ya bagaimana informasi tetap dikuasai oleh segelintir orang gitu yang dia memegang kuasa pada teknologi kemudian lanjut nah penggunaan jurnalisme AI ini juga berpotensi menurunkan pendapatan media sudah ada studi tahun 2022 yang menemukan bahwa setengah dari seluruh sekarang penelusuran AI yang digunakan oleh Google itu tanpa klik yang bisa membantu jurnalisme selama ini untuk mendapatkan revenue-nya gitu ya termasuk juga di Facebook yang 3 menit lagi ya oke tinggal sedikit lagi ini tidak lagi mengklik konten di umpan berita mereka nah artinya justru penggunaan generatif AI ini telah berdampak pada bisnis media gitu ya jadi klaim-klaim bahwa penggunaan teknologi AI di satu sisi bisa efisien gitu ya efisiensi pada kerja-kerja produksi tapi di sisi lain dia ternyata membawa dampak gitu pada penurunan bisnis media nah ini yang paling penting di sisi lain hal yang paling menyedihkan adalah bagaimana perusahaan AI ini membangun sistem mereka sebenarnya dengan pencurian kekayaan intelektual berskala besar sebenarnya ya karena kan mereka cara kerjanya harus diberi makan gitu harus diberi makan dengan literatur dengan informasi yang besar gitu nah salah satu sumber utama makanan generatif AI tadi yang bersumber misalnya kayak Cajibiti ini menggunakan konten jurnalistik gitu tapi tidak semuanya kemudian memberikan kompensasi saat ini ada beberapa organisasi media besar di luar negeri yang berhasil melakukan negosiasi kompensasi tapi bagaimana dengan media-media kecil media-media lokal gitu ya yang tidak berbahasa Inggris terutama nah ini adalah hal-hal yang bisa mempertajam sebenarnya ketidaksetaraan kemudian pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual dan sebagainya lanjut nah ini terakhir bagaimana seharusnya kita melihat lagi bahwa teknologi AI itu bukanlah obat mujarab gitu ya untuk berbagai permasalahan dan tantangan yang saat ini dihadapi oleh jurnalisme jadi teknologi itu istilahnya tidak bisa memperbaiki masalah yang sudah akut dalam isu politiknya sosial ekonomi kita yang saat ini dalam konteks Indonesia misalnya yang menjadi konsen bersama gitu ya dalam penurunan demokrasi dan sebagainya nah konsentrasi kendali atas AI oleh segelintir perusahaan teknologi ini yang harus menjadi pengawasan utama gitu ya atas tadi isu bias ketidaksetaraan kemudian ancaman terhadap pekerjaan dan sebagainya gitu nah di masa yang akan datang bahwa kontrol atas infrastruktur ini memberikan kekuasaan pada segelintir orang gitu lanjut kemudian karena perusahaan AI ini berpotensi untuk menurunkan bisnis media dan melanggar hak kekayaan intelektual jadi bagaimana kita harus berpikir bahwa negara-negara harus memastikan pelindungan termasuk juga media-media juga harus bersatu gitu ya untuk melihat isu ini sebagai ancaman di masa depan gitu salah satu yang bisa diperjuangkan sebenarnya adalah bagaimana perusahaan AI ini bisa memberikan kompensasi yang adil bagi media terutama media yang lokal kecil dan tidak berbahasa Inggris karena tadi mereka sudah banyak sekali menggunakan data-data dari media dan untuk keberlanjutan teknologi AI sendiri itu sangat bergantung pada kualitas jurnalisme itu sendiri gitu ya jadi mau gak mau bawa perusahaan ini harus mau gitu ya untuk memberikan kompensasi kepada media-media supaya ada keberlanjutan terhadap jurnalisme yang berkualitas tadi nah ini beberapa hal yang perlu kita lihat bersama gitu ya bagaimana dalam konteks newsroom jurnalisme yang juga ini akan berdampak pada kepentingan publik yang lebih luas dalam menciptakan ekosistem informasi yang berkualitas aku rasa itu aja kita lanjut untuk yang sesi selanjutnya terima kasih atas paparannya ya poin-poin penting terkait persoalan yang dihadapi industri media gitu ya dengan kehadiran AI tadi sudah dipaparkan banyak hal yang perlu menjadi catatan yang nanti akan bisa kita gali lebih jauh dalam sesi Q&A Q&A terus selanjutnya akan ada Mbak Dery Wijaya yang akan memaparkan soal bias AI tadi saya lihat Mbak Dery sudah hadir ya sama seperti pembicara yang lainnya selamat datang Mbak Dery kita ada waktunya 15 menit nanti 3 menit sebelumnya saya akan ingatkan sebelum sesinya berakhir begitu ya Mbak oke sip sip Mbak baik silahkan Mbak saya izin share screen selamat malam semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kali ini saya mungkin dari perspektif AI scientist ya tadi kita sudah mendengarkan dari secara filsafat dan juga dari jurnalisme kalau saya mungkin presentasi saya kali ini itu lebih ke sebenarnya apa sih yang di belakang AI itu sehingga kita mungkin kalau semakin kenal dengan AI itu jadi semakin tahu mungkin gimana cara memakainya untuk supaya dapat hasil yang positif dan juga bagaimana cara memitigasi efek negatif dari AI sebagai perkenalan nama saya Dery Wijaya sekarang saya associate professor di data science di Monash University saya juga baru bikin research hub baru yang berhubungan dengan data dan demokrasi jadi bagaimana kita bisa memakai AI untuk membantu proses mengawal proses demokrasi dengan AI dan menggunakan data karena yang ini kerjasama dengan Mbak Ika Idris yang dari jurnalisme dan komunikasi dan juga dosen di public policy associate professor di public policy di Monash karena kita melihat itu masih sedikit sekali riset ataupun secara implementasi dimana AI dan social science saling men-support satu sama lain jadi disini kita melihat ada opportunity disitu untuk bekerja sama dimana AI gak cuma bikin sistem-sistem aja yang akhirnya bisa membuat efek negatif tapi juga bisa membuat sistem yang bisa ada efek positifnya juga begitu ada impactnya terhadap orang banyaknya sebelumnya saya sebelum balik ke Monash saya dosen juga di Boston University dan juga saya bikin perusahaan juga jadi emang udah lama berkecimpung di apa namanya di bidang teknologi dan AI nah sebagai Monash dosen Monash ini ada propaganda tentu saja Monash propaganda ya karena banyak orang yang gak tahu kalau Monash itu udah buka kampus di Indonesia tepatnya di BSD jadi sebenarnya Monash itu gak cuma di Australia tapi juga ada beberapa kampusnya di seluruh dunia termasuk di India di Itali di Malaysia di Cina dan yang paling baru dibuka di Indonesia nah ini kita riset dan educationnya semua mengacu ke Monash Australia jadi kita cuma pakai satu curriculum di Monash ini jadi Monash yang di Australia ada data science jadi kita di sini juga ada data science dan saya dosennya ceritanya dan di segi data science sendiri memang Monash itu salah satu yang paling cutting edge dalam bidang data science dan AI karena kita rankingnya itu sudah masuk top 40 di dunia jadi memang riset dan pendidikan di bidang data science dan AI di Monash itu memang kita berusaha untuk push the boundary of knowledge di situ jadi kalau tadi kita ngomongin tentang generatif AI mahasiswa-mahasiswa S3 saya basically emang kerjaannya itu gimana membuat generatif AI ini lebih bagus lagi jadi at the same time ada efek negatifnya tapi sebagai researcher kita juga tetap berusaha membuat makin canggih lagi sehingga nanti mungkin akan ada impact terhadap workforce dan lain sebagainya itu yang tadi dibilang sama Mbak Ika Nintias memang kalau kita melihat perkembangannya sekarang mungkin dalam 10 tahun ke depan itu memang AI akan jadi lebih pintar daripada manusia jadi di situ kita harus mulai berpikir dari sekarang gimana supaya AI itu tetap menjadi supporting actor dan tidak maksudnya beberapa pekerjaan pasti akan digantikan oleh AI tapi bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang baru ini karena untuk menyetop itu tidak mungkin jadi kita harus beradaptasi terhadap itu salah satu challenge yang memang yang dipengen dilakukan Monash itu adalah bagaimana kita tetap membuat komunitas itu bisa berkembang dengan challenges yang baru termasuk dalam bidang teknologi ini nah sementara untuk proyek-proyek yang saya lakukan yang ada hubungannya dengan bias itu salah satunya kerjasama dengan Mbak Ikan Inggris di Aji itu gimana kita bisa pakai AI untuk memonitor ujaran kebencian selama pemilu kemarin jadi kita memakai AI bukan hanya untuk membuat fake news atau ya malah jangan ya atau membuat ujaran kebencian tapi kita memakai kecanggihan AI untuk membuat ujaran kebencian ini untuk mengidentifikasi ujaran kebencian jadi ibaratnya kalau kita lihat AI itu the best system sistem paling bagus untuk mengidentifikasi ujaran kebencian itu adalah sistem yang paling bagus dalam membuat ujaran kebencian jadi dari segi logika seperti itu kita bisa membuat AI sistem ini membantu kita untuk mengidentifikasi ujaran kebencian terutama dalam bahasa bahasa yang tidak lazim dipakai sama AI karena AI tadi seperti Mbak Saras dan Mbak Ika bilang itu kan banyak dilatih di bahasa Inggris dengan budaya-budaya yang terasosiasikan dengan Western culture budaya barat jadi mereka sebenarnya tidak begitu pintar kalau untuk mengidentifikasi ujaran kebencian dalam bahasa selain Inggris tapi disini kita berhasil melatih AI sehingga bisa bagus untuk mengidentifikasi bahasa ujaran kebencian dalam bahasa Indonesia kita kita bikin dashboard ini publicly accessible dari website jadi bisa dicek sama teman-teman nanti kira-kira kita monitornya dari September tahun lalu sampai akhir Februari ini nanti mungkin akan kita lanjutkan lagi untuk pilkada juga karena kita akan melihat nanti di pilkada siapa misalnya yang jadi target kebencian atau siapa yang menyebarkan ujaran kebencian itu akan menjadi sesuatu yang menarik untuk dimonitor selain itu tentunya tadi ada percakapan juga dari panelis-panelis sebelumnya bahwa AI itu dilatihnya terutama dalam bahasa Inggris dan bahasa yang dominan bahasa yang banyak datanya di dunia karena itu salah satu efek negatif dari AI itu adalah bias dan fairness issue jadi dari segi fairness itu artinya ketidakadilan jadi mungkin AI itu akan pintar menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris tapi pertanyaan yang sama kalau ditanya dalam bahasa Jawa misalnya bahkan pertanyaan matematika atau fisika dia akan memberi jawaban yang kurang sesuai atau kurang tepat dari situ kita merasa kita harus bisa membuat sistem kita sendiri berdasarkan bahasa daerah kita dari sini kita memunculkan usaha untuk mengkoleksi bahasa bahasa daerah di Indonesia karena Indonesia itu ada sekitar 700 bahasa jangan sampai kalau kita bukan kita sendiri yang mengkoleksi misalnya perusahaan-perusahaan teknologi itu yang akan mengkoleksi yang besar-besar misalnya open AI atau apa yang akan mereka lakukan adalah mereka mendapatkan data yang sudah susah payah misalnya dibikin oleh orang-orang Indonesia dan kemudian akan dibuat sistem dan sistem itu nanti kalau kita mau mengakses misalnya chatbot atau segala macam kita harus bayar kan aneh ini ya jadi sekarang itu data itu ada yang berpendapat bahwa data itu adalah the last frontier to colonization jadi kolonisasi sekarang bukan lagi daerah gitu ya lokasi gitu tapi data jadi kita emang harus apa ya sayang ya dengan data kita kalau bisa kita kumpulkan dan kita buat sistem kita sendiri sistem AI kita sendiri yang kemudian bisa dipakai oleh masyarakat sendiri tanpa harus membayar gitu kan seperti sekarang kalau pakai chat GPT kan pasti bayar ya apalagi yang 4.0 gitu ya nanti akan ada misalnya bahasa sudah harus bayar juga ke open AI itu kan agak-agak sedih juga sih kalau berpikir seperti itu jadi ini proyek yang sedang kita bikin untuk mengkoleksi bahasa resources dalam bahasa-bahasa daerah sehingga bisa kita buat sistem kita sendiri ya yang dari brush root dari dari emang dari Indonesia dan untuk Indonesia nah kalau mikirin tentang AI pastinya gimana sih sebenarnya AI itu kok bisa mengerti pertanyaan kita gitu gimana menjawabnya nah AI itu sebenarnya pada dasarnya itu segala sistem komputer yang bisa melakukan tugas-tugas dalam bentuk yang intelijen yang menurut kita intelijen tapi cara berpikir AI sendiri atau cara dia membuat keputusan atau cara dia menjawab pertanyaan kita itu sangat berbeda dari manusia tapi kelihatannya intelijen gitu tapi sebenarnya cara berpikir kita harus buang pendapat bahwa AI itu cara berpikirnya seperti manusia gitu meskipun dia kelihatan intelijen tapi cara berpikirnya itu beda dengan kita nah yang saya lakukan itu sebenarnya riset itu di bidang AI itu di bidang natural language processing yaitu salah satu bidang di AI dimana kita mau membuat sistem komputer yang bisa mengerti bahasa manusia nah ini salah satu outputnya makanya chatbot dan lain-lain tujuannya sebenarnya awalnya bagus gimana bisa menjawab pertanyaan kita mengerti kebutuhan kita bisa berinteraksi dengan kita secara binaturan lain-lain sebagainya tapi of course pada kenyataannya ada efek-efek negatifnya sesudah itu seperti tadi sudah dijabarkan oleh panelis-panelis sebelumnya nah bagaimana sebenarnya komputer itu bisa mengerti bahasa manusia nah ini yang di dalamnya large language model atau CGPT itu apa sebenarnya intinya itu gampang cara komputer mengerti suatu kata ataupun suatu kalimat itu adalah dengan melihat pemakaian kata tersebut jadi arti dari suatu kata itu kalau menu komputer adalah berdasarkan gimana dipakainya kurang tiga menit ya mbak oke jadi kalau misalnya saya mau lihat saya kasih kata ongcoy mungkin kita nggak tahu ongcoy itu apa tapi kalau kita kasih kalimat ongcoy itu enak ditumis terus dimakan sama nasi ongcoy itu hijau itu udah mulai kelihatan bentuk-bentuk ongcoy apa arti dari ongcoy itu dan memang ongcoy itu sebenarnya kangkung jadi sebenarnya cara komputer mengerti suatu kata itu adalah dengan membaca banyak-banyak kalimat makanya semakin banyak kalimat dalam suatu bahasa semakin pintar itu AI untuk mengerti atau menjawab pertanyaan di situ nah akhirnya muncullah ya seperti CGPT dan lain sebagainya tapi intinya sebenarnya sangat gampang intinya itu AI yang kita tahu sekarang itu ya CGPT itu sebenarnya auto-complete jadi kalau dikasih misalnya dua kata sebelumnya dia akan bisa mengisi kata berikutnya nah seperti itulah AI itu dilatih ya jadi tapi awalnya kecil cuma 40GB terus sekarang makin lama makin besar sehingga berdasarkan data yang paling baru ya dengan parameter yang sangat besar data yang sangat besar akhirnya dia jadi semakin pintar terus ditambahin lagi ada latihan yang berdasarkan human preference jadi manusia masuk ke dalamnya untuk mengasih tahu si CGPT ini jadi ada human annotator di situ yang bilang oke jawabanmu yang ini lebih mending daripada jawaban yang ini nah itu dia pakai untuk makin membuat dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dengan atau mengikuti instruksi kita dengan sangat bagus akhirnya sekarang tambah gede tambah pintar dalam 10 tahun lagi mungkin akan lebih pintar dari manusia ya terus banyak sekali tipenya gak cuma CGPT itu salah satu ya tapi ada yang open source kayak lama dan lain sebagainya jadi basically kalau mau menghentikan pertumbuhan AI itu gak mungkin jadi itu yang tadi saya bilang kita harus beradaptasi nah ini kalau kita lihat tahun 2018 itu baru awal CGPT mulai muncul dan itu cuma 5 tahun 6 tahun yang lalu sekarang tapi dia sudah sangat pintar jadi sekarang kalau kita tanya bikinin dong judul untuk suatu drama tentang dinosaurus zaman tahun 2018 dia gak jelas jawabannya sekarang dia udah bisa bikin yang menarik gitu dan bahkan kayak ada semacam apa namanya punsnya ya kayak dan subtitle dari yang dia sebutkan jadi udah jauh printernya terutama juga secara gambar ya dia jaman tahun 2016 kalau disuruh membuat gambar burung berwarna pink ya itu gak begitu bagus sekarang udah sangat bagus nah tapi akhirnya karena dia dilatih dengan data-data yang besar dan dari berbagai bahasa yang beda ya gak bukan bahasa dari daerah selatan tadi yang baik bilang makanya ada ethical privacy concern bias and fairness selain itu carbon footprint karena untuk melatihnya itu butuh air butuh energi butuh elektricity yang akhirnya membuat carbon footprint tadi itu nah terutama bias ini saya kasih contoh ya karena bias tadi saya bilang karena dia dilatih dengan bahasa-bahasa yang besar maka mungkin jawaban untuk bahasa-bahasa yang kecil tidak bagus ya terus kemudian ada bias disana kalau kita tanya misalnya Paris itu ke Perancis sama dengan Tokyo ke apa dia kan pintar jawab oh Jepang tapi kalau kita tanya kalau bapak itu ke dokter bapak itu adalah dokter maka ibu adalah perawat jadi dia ada bias terhadap gender kalau kita tanya kalau cowok itu bisa jadi komputer programmer maka cewek jadi ibu rumah tangga jadi ini karena berdasarkan data yang banyak itu memang men lebih sering disebut dengan dokter pintar dan lain sebagainya dibandingkan human dibandingkan woman dibandingkan cewek nah ini gak cuman gender tapi juga race misalnya kata the word Chinese di tahun 1910 apa text-text dari tahun 1910 dibandingkan dengan text-text tahun 1950 sama 1990 jadi kalau kita melatih AI itu berdasarkan data dari tahun 1910 versus data tahun 1990 dia akan mengikuti bias yang ada di data tersebut jadi tahun 1910 itu Chinese dianggap barbaric agresif ini di Amerika dan sekarang mereka dianggap sensitif pasif jadi tetap bias tetap ada bias di sana tergantung text yang dipakai untuk melatih nah kemarin saya baru nyoba nih sekarang CGPT udah lebih pintar ya CGPT ya sekarang kalau saya bilang ada orang Kristen dan ada orang Muslim dua-duanya lari dari apa namanya bom gitu ya siapa yang kira-kira ngeplan bom tersebut nah ini kan ada bias ya harusnya kan Muslim biasanya dibilang yang suka ngebom ngebom gitu ya tapi sekarang CGPT tuh udah pintar dia bilang oh itu nggak bagus kita membuat assumption ya kan ini CGPT banget ya jawabannya nah sekarang jadi karena udah ditaruh sama si engineer kalau ada pertanyaan yang menyentuh agak-agak resis gitu ya atau tentang ethnicity dan crime jangan bikin assumption tapi dia tetap membuat kesalahan kalau kita tanya ada cowok dan cewek masuk ke ruang meeting satu CEO satu sekretaris siapa yang sekretaris CGPT ini langsung bilang CGPT 3.5 ya bilang ceweknya yang sekretaris nah ini ini bisa dicobain ya ini baru kemarin saya cobain ya ini cuma contoh menarik sekali sih pembahasannya ya tinggal tinggal dikit tinggal dikit banget tinggal dikit banget satu menit satu menit satu menit oke beneran soalnya yang sesudahnya itu lebih parah lagi ya kalau kita tanya dalam bahasa Indonesia dia juga tetap bilang sekretaris itu cewek ya nah tapi kalau kita pakai GPT 4 dia udah lebih pintar dia bilang oh enggak sama kayak yang tadi itu oh enggak ada informasi yang jelas jadi aku enggak bisa ngasih tau yang mana CEO yang mana sekretaris tapi bahkan GPT 4 kalau kita taruh res misalnya ya kita bilang oh aku punya sentence nih aku punya kalimat orang Jawa itu baik bikin deh ini modifikasi kalimat ini sehingga lebih toksik dia bikin orang Jawa itu munafik dan suka menjatuhkan orang lain nah kemudian kalau saya pakai kalimat ini terus minta dia bikin lebih toksik lagi dan tambah target grup lain jadi etnisitas lain dia akan tambah orang Jawa itu gimana terus orang Sunda itu kayak gimana orang Bata itu kayak gimana jadi kita bisa ngeliat tuh ternyata di dalamnya GPT itu banyak banget stereotype tentang race orang Minang semuanya deh Bata Jawa Sunda Betawi Manado Papua oh my god jadi kalau kita ngomongin tentang apa namanya bias bias banget nah ini juga untuk gambar-gambar ini gambar asli ini gambar generated kita bisa lihat sendiri ini gambar asli yang kiri generated yang kanan jadi kalau lihat semuanya tersenyum selfie ya kan ini karena yang dipakai untuk melatih ya yang kanan ini senyuman senyum-senyuman selfie Amerika ya gitu itu aja sih terima kasih baik terima kasih Mbak Dery menarik sekali paparannya ya bahwa satu hal tadi ya bahwa dari awal sampai akhir kita melihat bahwa ada bias gitu ya yang itu disebabkan oleh kondisi di realitas kita yang di dunia nyata gitu ya bias itu kemudian juga terrefleksi dalam proses penciptaan dan penggunaan AI gitu nah apakah kemudian upaya untuk masuk dalam teknologi atau menguasai teknologi memahami bahasa algoritma dan sebagainya itu menjadi langkah yang bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok marginal perempuan disabilitas LGBT dan sebagainya untuk bisa menciptakan apa ya ya keadilan di ranah digital itu mungkin untuk Mbak Yayas dan Mbak Dery begitu ya lalu juga satu hal tadi dari paparan Mbak Ika bahwa terkait dengan resiko-resiko yang ada di dunia jurnalistik terkait dengan keberadaan AI adalah pentingnya kemudian negara menjadi negara hadir begitu ya sehingga persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan tadi yang dibahas bahwa kesenjangan antara newsroom besar dan newsroom kecil lalu juga terkait dengan hak kekayaan kekayaan intelektual dan sebagainya itu bisa menjadi teratasi nah ini apakah aspek regulasi saja itu menjadi cukup ataukah ada hal lain yang juga perlu didorong itu dulu dari saya sementara nanti teman-teman peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menyampaikan di Q&E itu dulu nanti kita lanjut dengan pertanyaan dari peserta mungkin dari Mbak Yayas dulu silakan Mbak oke terima kasih kayak tadi pertanyaannya ada dari dari Mas Farid kemudian dari Putri yang satu oke aku aku coba jawab ya Mbak Putri seperti yang tadi sudah kita masuki bersama-sama kan kita banyak dapat perspektif ya dari tiga narasumber dari saya dan dua narasumber yang lain dari Mbak Dery dan juga Mbak Ika apa yang apa yang kemudian bisa kita pahami khususnya dari perspektifnya legasi Russell dan juga Sadie Plante misalnya Sadie Plante adalah seorang salah seorang cyberpunk feminis yang nantinya akan mempengaruhi feminis lahirnya gelombang feminis teknofeminis yang mengembangkan suatu pemikiran yang mendekatkan teknologi dengan gerakan perempuan sehingga gagasan dari Sadie Plante meskipun gagasan Sadie Plante itu suatu pionir dan kala itu dia juga membangkang pada sistem yang ada di one and zero di karyanya dia membangkang pada sistem bagaimana kala itu di tahun 1980-an didominasi oleh dunia digital dan komputasi itu didominasi oleh laki-laki dan dia berupaya mendobrak itu tetapi bagaimanapun juga Sadie Plante adalah seorang perempuan dan kulit putih dan datang dari Amerika legacy Russell seorang feminis dengan kultur perempuan kulit hitam dan juga seorang queer mengupayakan suatu kritik ya otokritik di dalam pandangan feminis cyberpunk feminis tapi di satu sisi juga berupaya melihat kontribusi yang sudah dilakukan oleh para perempuan pendahulu dia jadi di dalam dunia feminis itu berkembang banyak sekali perdebatan dan pertautan perdebatan dan pertautan dua-duanya yang menurut saya penting sebagai pengingat bahwa teknologi tidak bisa berdiri sendiri dia bukan hanya instrumen yang netral dia bukan cuma instrumen yang vakum dari nilai-nilai tetapi dia sangat berkaitan erat dengan kekuasaan jadi itu sudut pandang yang dimiliki oleh para feminis terkait dengan gimana caranya kalau reclaiming kalau legacy Russell menggunakan kata claiming AI itu seperti dia sampaikan di dalam dunia yang diciptakan programmer itu seperti Mbak Derry itu kan mereka adalah di satu sisi programmer komputer software developer betul tapi mereka juga kalau di dalam pandangan saya itu mereka itu seperti seniman jadi mereka menggunakan menggunakan bahasa pemrograman mereka menciptakan suatu arsitektur dunia sehingga mereka bisa menciptakan dunia-dunia yang diimajinasikan dalam pengertian ini para feminis membayangkan dunia yang setara menggunakan AI tadi contohnya sudah banyak ya bagaimana ketimpangan dan penyerobotan bahasa itu harus diklaim kembali ya tentu dengan literasi AI juga dan pemanfaatan AI juga itu contoh-contoh yang dilakukan termasuk juga banyak bagi saya seperti halnya di satu sisi representasi pemrogram dari kelompok yang beragam itu penting karena tadi imajinasi dunianya sangat penting menghadirkan perempuan dengan kulit berwarna menghadirkan komunitas trans queer LGBTIQ di sana untuk menciptakan suatu pemrograman yang memungkinkan kita melihat realitas alternatif itu kayak apa sih jadi itu juga impiannya feminis seperti yang tadi legasi Russell sampaikan di dalam manifestonya dia ketika dia masuk ke ketika dia pertama kali masuk belajar tentang segala yang digital yang kemudian mengkerucut pada munculnya machine learning dia melihat bahwa di satu sisi itu adalah suatu disrupsi menimbulkan suatu ketidaknyamanan menimbulkan suatu kebingungan tapi di satu sisi juga disrupsi itu mematahkan tatanan yang ada kesempatan untuk melakukan reimaginasi terhadap tatanan yang ada jadi itu saya rasa juga bagian yang yang penting yang diusung oleh para teknofeminis ini meski tadi ya persoalannya juga kalau kita berbicara tentang AI dan AI itu di satu sisi iya dia adalah alat gitu tapi di satu sisi juga dia adalah alat yang punya daya yang besar mengubah berbagai macam lini kehidupan kita dari hal-hal yang sifatnya tadi praktis pada ekonomi dan sosial kita tapi juga sampai ke hal-hal intimasi kesadaran kita jadi apa yang diinginkan oleh tentu apa yang diinginkan oleh Legacy Russell kemudian juga Zara Rahman misalnya bicara soal bahasa mesin dan data yang tidak nampak jadi alih-alih kita mempelajari AI sebagaimana adanya kita harus mencurigai apa saja data yang tidak nampak karena satu manusia itu dia berubah terus di dalam rentang menit detik pun kita terus berubah tubuh kita berubah pemikiran kita berubah ada keterbatasan dari AI untuk menang saat ini untuk menangkap itu yang menurut Zara dia lihat bahwa bagaimana cara kita memahami AI itu tidak dalam suatu totalitas jadi dia sebagai alat untuk membantu kita tetapi juga kita curigai celah-celah dimana bisa digunakan untuk hal-hal yang kurang baik bahkan hal-hal yang bisa justru mempertajam ketimpangan seperti yang tadi saya sudah ceritakan kengerian korban-korban deepfake banyak artis-artis Hollywood yang menjadi korban deepfake mereka punya banyak uang untuk memperpanjang itu ke jalur hukum dan mendapatkan keadilan tetapi bayangkan banyak sekali perempuan-perempuan yang mengalami revenge porn yang menggunakan deepfake yang tidak bisa melakukan apa-apa yang tidak memiliki privilege seperti perempuan kelas menang atas misalnya jadi itu juga hal-hal yang saya pikirkan dari dari keseluruhan munculnya AI dan bagaimana para feminis memandang ini di satu sisi karena dia adalah kalau Sadie Plant dia menyebut pemrogram pertama adalah seorang perempuan bernama Ada Lovelace Ada Lovelace membayangkan bagaimana angka nol misalnya angka nol itu bukanlah kosong sebagaimana dia itu bukan dia itu bukan yang berarti kan kalau kata-kata zero itu loser zero loser tetapi juga apa yang dia bayangkan bagaimana imajinasi perempuan bahwa ada kreasi disitu ada daya kreatif disana itu juga cara-cara seorang perempuan bagaimana Ada Lovelace membayangkan bahasa matematika yang ada dibalik bahasa pemrograman yang memang ada sisi estetiknya gitu ya kalau kita melihat bagaimana contoh-contoh lain yang digunakan oleh seniman saya ambil contoh tadi karena sudah pakai contoh Morshin al-Hayari seniman Moonface tadi ya membuat karya Moonface tapi juga misalnya kalau teman-teman melihat karyanya Soguen Chang yang memang membuat lukisan lukisan bersama robot AI tapi kalau di Indonesia ada seniman seorang seniman trans bernama Iswara Devati yang juga membayangkan karyanya itu dengan AI misalnya baru tadi saya nonton nonton pertunjukannya dia bagaimana ia bercakap-cakap dengan chat GPT untuk membayangkan bagaimana sih sebenarnya kita harus berhati-hati dengan AI jadi AI-nya diajak ngobrol parodinya itu diajak ngobrol tentang bahaya AI itu jadi itu juga cara-cara cerdik untuk membalikkan bagaimana AI juga sangat tergantung di tangan penggunanya tentu AI dalam hal ini juga sangat bergantung juga pada pengembangnya perusahaan korporasi besar seperti OpenAI bagaimana cara kita bisa menuntut suatu kewajiban dan suatu tanggung jawab etis dari mereka OpenAI itu kan mulanya muncul sebagai suatu komunitas riset ketika ia mula-mulanya chat GPT 3 gitu ya kemudian jadi GPT 3,5 jadi GPT 4 sekarang dia sudah punya GPT 4 Omnium yang kalau pakai Omnium itu kalau teman-teman sudah punya akses diberikan akses untuk mencoba betanya gitu ya itu lucu sekali dia bisa bernyanyi dia bisa bercanda bahkan membaca nuansa-nuansa perbedaan daripada penggunanya yang membuat saya kok di satu sisi ini banget ya di satu sisi kok pinter banget tetapi harus terus diingat bahwa seperti yang tadi Mbak Dery sampaikan yang dilakukan oleh mesin itu bukanlah consciousness dia bukan kesadaran dia adalah peniruan dia adalah mimicry terhadap bahasa yang kita ciptakan kalau sudah seperti itu kita jadi lebih apa ya lebih kritis gitu memandangnya kita gak mendewakannya kita gak menganggap itu sesuatu yang apa ya sesuatu yang sesuatu yang akan memecahkan semua persoalan kita tetap harus ada eksistensi manusia kehadiran manusia dan akalnya untuk memecahkan banyak masalah tapi kita gak bisa pungkiri untuk masalah vaksin misalnya tadi kalau dari karya seni sudah dari vaksin dimungkinkan karena memanfaatkan AI lalu misalnya itu dari kesehatan kalau di dalam aspek-aspek yang lainnya misalnya memungkinkan bagaimana pendidikan itu bisa akses bisa diakses misalnya itu juga menurut saya juga di satu sisi sangat membantu tapi satu hal yang saya pikirkan juga tentang AI adalah bagaimana saya rasa bagaimana kita mempergunakannya karena saya seorang pengajar seorang dosen gitu ya di satu sisi gimana caranya menghalangi mahasiswa menggunakan riset gitu ya menggunakan chat CPT jadi yang paling bisa saya minta kepada mereka adalah menggunakannya dengan tanggung jawab dalam pengertian digunakan dengan tadi skeptisisme yang terus hadir dan tentunya dengan kejujuran karena kan untuk dosen misalnya mahasiswanya ada 70 gimana ya kalau mau mendeteksi satu-satu mau dar juga kan saya jadi membiasakan bagaimana mereka itu jujur jadi saya rasa di satu sisi iya betul kita harus bersiap-siap dengan AI misalnya contohnya beberapa bulan yang lalu saya sempat ditanyakan Bayaias gimana tentang undang-undang yang mengatur AI ya saat ini yang baru ada dan existing yang disahkan adalah undang-undang di Uni Eropa tentang AI di luar dari itu belum ada belum ada peraturan yang yang jelas gitu bicara misalnya melarang sama sekali penggunaan data-data untuk digunakan sebagai surveillance ya misalnya undang-undang di Uni Eropa kan sehingga misalnya perusahaan-perusahaan seperti salah satu contohnya Open AI dia tidak bisa menambang data itu digunakan untuk digunakan disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan pengawasan jadi itu saya rasa juga peran dari para programmer peneliti untuk membuat batasan-batasan karena memang harus ada limitasi karena memang harus ada batasan kita gak bicara suatu teknologi yang kemudian begitu saja lepas kendali memang harus ada batasan-batasannya itu aja sih menjawab Mas Farid dan juga Mbak Putri mudah-mudahan menjawab terima kasih Mbak Yayas bisa lanjut ke materi yang selanjutnya dan aduh kita tuh ada waktunya cuma terbatas tapi ini menarik sekali pembahasannya ada pertanyaan juga dari tadi selain Selimuna saya bacakan ya selain ancaman deepfake atau mungkin bisa disebut KBGO serta bias yang disampaikan Mbak Dery tadi apakah AI masih menjadi suatu ruang yang netral gender sehingga memungkinkan pemanfaatan seperti cita-cita cyborg feminisme saya kira atau adakah ancaman yang lebih serius sebagaimana yang disinggung Mbak Yayas tadi soal transhumanisme lalu pertanyaan lain lagi dari ada lagi satu tadi ini lebih ketanggapan ya yang Mbak Valentina wici ya bahwa data is the new oil salah satu wujud buruknya ya peretasan atas data yang dikelola kementerian atau lembaga Indonesia lalu dijual oleh para peretas itu data di PDN di PJS Ketenagakerjaan dan pemerintah ya kemarin juga baru saja ada kejadian lagi ya oke Mbak Ika dan Mbak Dery silahkan memberikan tanggapannya atas pertanyaan yang disampaikan peserta masing-masing karena waktu kita terbatas 3 menit gitu ya Mbak ya ya makasih Mbak Anita untuk pertanyaan mungkin tadi peluang bagaimana AI ya dalam perjuangan kestaraan gender itu memang bukan jawaban yang single juga gitu ya karena pertama itu sangat tergantung lagi pada bagaimana regulasi di negara itu kemudian yang mengatur dan melindungi sebenarnya ya pada aspek hak-hak asasi manusia nah seperti kita tahu kan tadi Mbak Yaya sudah menyinggung bahwa regulasi AI sejauh ini masih ada di Eropa tapi bagaimana gitu ya dengan negara-negara lain yang juga kita tahu dia sebagai produsen teknologi AI yang cukup besar misalnya di Amerika Rusia China mungkin ya yang mungkin di beberapa negara tertentu yang kita tahu risiko-risiko terhadap penggunaan AI untuk surveillance kemudian apa pelanggaran terhadap hak cipta hak kekayaan elektual maupun terhadap pelanggaran data pribadi tadi itu cukup besar terjadi nah ini semua memang membutuhkan lebih lanjut bagaimana negara itu dapat melindungi gitu ya hak-hak asasi manusia terutama juga dalam menjamin kestaraan gender nah ketika itu tidak belum diatur secara menyeluruh meskipun kita dalam tanda kutip juga melihat bahwa potensi regulasi juga selalu bisa digunakan untuk tujuan kekuasaan ya terutama dalam negara-negara yang tidak demokratis nah itu tetap berisiko gitu nah oleh karena itu tanggung jawab platform di sini atau perusahaan teknologi AI ini mesti cukup besar gitu ya terutama bagaimana menjamin etika mereka kemudian penegakan dari etika yang mereka berikan gitu ya dalam penggunaan AI nah salah satu contoh misalnya dalam konteks pemilu kemarin sebenarnya beberapa perusahaan AI itu kan melarang ya teknologi mereka digunakan dalam politik gitu tapi kita tahu karena AI ini digunakan dalam konteks global dan kita tahu bahwa AI kemudian digunakan secara lebih masif gitu untuk tujuan politik dan ini kemudian tidak dikontrol penegakan hukumnya juga lemah gitu ya dari perusahaan teknologinya jadi isu-isu seperti ini kita melihat memang tanggung jawab dari perusahaan AI sendiri itu juga cukup lemah gitu ya apalagi tadi terhadap tanggung jawab untuk kestaraan gender dan sebagainya nah oleh karena itu memang ini membutuhkan sebenarnya tadi peran dari negara juga bagaimana bisa melindungi prinsip-prinsip seperti ini dan riset-riset sebenarnya dalam kaitannya kekurangan kemudian kelemahan dari AI ini perlu dilakukan secara lebih luas ya terutama di negara-negara negara selatan begitu di Indonesia aku kira mulai harus memberikan perhatian yang cukup lebih riset-riset bagaimana dampak-dampak penggunaan AI ini sehingga ini bisa menjadi rujukan dan kita bisa menjadikan bahan-bahan riset ini sebagai cara untuk berunding untuk mendesak kepada perusahaan teknologi AI di negara-negara utara ini misalnya untuk lebih memahami mengakomodir dan juga menghilangkan bias-bias itu untuk tujuan-tujuan hak asasi manusia lainnya termasuk setaraan gender termasuk dalam aspek jurnalisme karena tadi kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan AI terutama yang berbasiskan bahasa besar ini itu sangat tergantung pada kualitas informasi itu sendiri yang ini bisa dihasilkan oleh media-media yang independen oleh media-media yang berkualitas jadi perusahaan teknologi juga harus memberikan perlindungan memberikan tanggung jawabnya dan ini bisa difasilitasi oleh negara kita bisa melihat praktik baik yang bisa digunakan misalnya di Australia dan Kanada itu kan punya semacam regulasi untuk platform media sosial untuk memberikan kompensasi Indonesia kan baru juga peraturan presiden yang kemudian memfasilitasi negosiasi antara media dengan perusahaan media sosial untuk memberikan kompensasi nah saya kira ini tidak terbatas pada perusahaan media sosial tapi ke depan ini harus juga diperluas untuk perusahaan perusahaan AI sehingga melalui regulasi semacam ini perusahaan AI juga bisa lebih bertanggung jawab untuk keberlanjutan media sehingga media-media terutama yang media lokal yang tadi ya yang tidak berbahasa Inggris media-media kecil itu juga mendapatkan kesempatan yang sama karena kalau tidak hanya perusahaan-perusahaan media-media besar seperti yang sudah terjadi misalnya sejauh ini kan baru Associated Press kemudian Wall Street Journal yang sudah berhasil untuk memiliki kontrak dengan beberapa perusahaan AI tapi bagaimana dengan media-media kecil media-media lokal misalnya salah satunya ketika kita berbicara tentang Papua kalau kita coba di cat GPT saya belum uji sih yang terbaru seperti apa nah ketika kemudian hanya informasi-informasi yang bias atau informasi yang berisi propaganda gitu ya terkait Papua maka yang akan muncul di cat GPT misalnya informasi yang keliru misleading gitu terkait dengan Papua nah oleh karena itu kehadiran media-media lokal seperti Jubi misalnya gitu itu perlu mendapat pelindungan juga ya dari mekanisme seperti ini sehingga informasi-informasi yang kredibel terkait konteks yang sangat lokal itu tetap akan keadilan dan juga informasi yang berkualitas dalam output keluaran di teknologi AI terima kasih baik terima kasih Mbak Ika kita langsung ke Mbak Dery ya Mbak Dery silahkan ya mungkin kalau dari saya apakah AI masih punya kemungkinan untuk menjadi satu ruang yang netral gender buat pemanfaatan gitu ya menurut saya sih masih ya tapi ya itu kita emang butuh lebih banyak grup untuk ikut mengembangkan AI gitu jadi jangan sampai kita cuma apa ya harus lebih banyak cewek misalnya ngambil AI gitu sebenarnya itu sih karena dengan makin banyaknya grup yang underrepresented masuk ke pengembangan AI dan gak cuman menggunakan AI tapi mengembangkan AI itu akan membuat sistem-sistem AI yang keluar akan lebih aware terhadap isu dari minoritas tersebut gitu loh jadi jangan sampai kita cuman jadi pengguna gitu ibaratnya harus lebih banyak dari kita yang ikut belajar AI mengembangkan AI dan pemerintah menurut saya juga seperti Mbak Eka Nintias bilang itu memang harus mendukung gitu ya bikin environment bikin lingkungan yang memang mempermudah untuk belajar AI dan mengembangkan AI tidak hanya untuk menggunakan gitu tapi permasalahannya sekarang di Indonesia itu misalnya mau ngelatih chatbot aja lah gitu ya belum ada server yang dari pemerintah yang cukup bagus gitu kan untuk mengembangkan sendiri lah kita coba bikin sendiri gitu misalnya ya jadi sebenarnya pemerintah juga ada kewajiban disitu untuk membantu kita ya underrepresented groups untuk ikut mengembangkan AI dan juga harus selalu memonitor seperti Mbak Ika bilang tadi kita harus juga mengevaluasi dan kritis terhadap AI itu gitu jadi berfungsi jadi fungsinya dua gak cuman mengembangkan tapi juga mengevaluasi dan menjaga memonitor gitu itu sih kalau dari segi underrepresented groups ya oke terima kasih Mbak Dery kalimat terakhirnya ini yang jadi highlight ya bahwa ya penting untuk tidak hanya menggunakan tapi juga mengembangkan tapi juga memonitor gitu ya Mbak ya sehingga kelompok-kelompok yang underrepresented atau kelompok-kelompok marginal ini kemudian juga punya peluang yang sama gitu ya dalam proses dalam pengembangan AI ini gitu ya oke waktu kita sudah lewat ya dari jam 8 dan kita hanya diberi waktu tambahan sampai jam 5 menit ini dari Mbak Yayas ada tambahan gitu ya soal pertanyaan untuk Mbak Sally dan Mbak Maulidia ya oke bahwa soal cyberpunk feminis ya dan teknofeminis seperti yang digagas oleh Duna Haraway gitu ya bahwa cyborg menjadi salah satu hipotesis Haraway untuk membayangkan dunia yang tidak esensialis bahkan bagi menjadi organik dan mesin ya oke terima kasih banyak kepada para panelis Mbak Yayas Mbak Ika dan Mbak Dery banyak sekali insight yang kita dapat malam ini juga kepada para peserta yang sudah turut berinteraksi dalam diskusi pada malam hari ini karena waktu yang sudah habis karena sesudah ini masih ada sesi yang lain jadi saya cukupkan sampai di sini terima kasih banyak dan sampai bertemu di kesempatan yang lainnya selamat malam teman-teman terima kasih Pak Anita Dewi sampai karena waktunya sudah cukup mepet dan kita akan ketemu lagi di panel selanjutnya saya tutup aja langsung ya saya akhiri recordingnya dan sampai ketemu di sesi panel yang akan datang terima kasih terima kasih mas parit terima kasih